Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai makanan penyebab penyakit jantung yang harus dihindari. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini. Dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Penyakit jantung yang berbahaya dapat dipicu oleh pola makan yang tidak sehat. Ketahui daftar makanan penyebab penyakit jantung di sini. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Sebetulnya, penyakit ini dapat dicegah dengan diet yang sehat. Pasalnya, kalori, garam, dan lemak jenuh akan meningkatkan risiko penyakit jantung tanpa disadari. Untuk memperbaiki kadar kolesterol dan tekanan darah demi menurunkan risiko serangan maupun penyakit jantung, Anda perlu memperbaiki pola makan. Berikut ini daftar makanan penyebab penyakit jantung yang perlu Anda perhatikan porsinya. 1. Makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak Seiring berjalannya waktu, ketiga bahan dasar ini akan meningkatkan risiko serangan jantung atau struk. Apabila Anda memiliki risiko penyakit jantung, maka perlu mengurangi ketiganya. Perbanyak buah dan sayur, gandum utuh, protein minim lemak, dan produk susu rendah lemak. 2. Daging Merah Terlalu banyak mengonsumsi daging sapi, dan domba, akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan diabetes. Hal ini dikarenakan daging merah kaya lemak jenuh yang akan meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL Anda. 3. Soda Sekaleng soda mengandung gula tambahan lebih dari yang dibutuhkan dalam sehari. Peminum soda rutin cenderung mengalami peningkatan berat badan dan mengalami obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, serta penyakit jantung. Ganti konsumsinya dengan air putih atau infused water. 4. Daging Yang Diproses Sosis dan salami merupakan contoh-contoh olahan daging yang buruk bagi jantung. Hal ini dikarenakan kandungan garam tinggi yang dapat memicu tekanan darah tinggi dan membuat jantung memompa lebih keras. Penyakit jantung akan lebih mudah terjadi akibat rutin konsumsi daging yang diproses. 5. Nasi Putih Roti, dan Pasta Ketiganya dengan cepat berubah menjadi glukosa di dalam tubuh. Ketika sedang tidak dibutuhkan, glukosa akan disimpan sebagai lemak. Pola makan tinggi karbohidrat dapat menyebabkan penimbunan lemak perut. Hal ini berhubungan dengan penyakit jantung dan diabetes melitus tipe 2. Beberapa makanan yang disarankan yaitu beras coklat, oud, atau gandum utuh. 6. Pizza Makanan lezat ini akan menjadi sehat bila Anda menambahkan topping yang bergizi. Namun, pizza yang umum dijual mengandung banyak sekali garam, lemak, dan kalori. Ketiganya dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Agar pizza yang Anda beli jadi lebih sehat, minta penjual untuk mengurangi keju, menambah sayuran, dan tidak ditambah peperoni atau sosis yang tinggi kandungan garam. Lebih baik buat pizza sendiri dengan bahan-bahan menyehatkan. 7. Alkohol Konsumsi minuman beralkohol dalam batas wajar memang tidak akan membahayakan jantung. Namun, hal ini tidak berlaku bila ada riwayat tekanan darah tinggi maupun triglycerida tinggi. Triglycerida dapat berkontribusi dalam risiko penyakit jantung. Sedangkan, konsumsi alkohol berlebihan dapat memicu tekanan darah tinggi, gagal jantung, stroke, dan penambahan berat badan. 8. Mentega Kandungannya yang kaya lemak jenuh mampu meningkatkan LDL dan risiko penyakit jantung. Ganti mentega biasa dengan minyak zaitun atau margarin. Apabila sudah memiliki kadar kolesterol tinggi, konsumsi makanan mengandung stanol akan lebih baik. 9. Sup kalengan Cara mudah untuk mendapatkan lebih banyak sayur, protein, dan serat adalah dengan mengonsumsi sup kaleng. Namun, perhatikan adanya bahan yang kurang sehat di dalamnya. Sup kaleng seringkali mengandung garam tinggi, lalu juga ada lemak jenuh pada sup berbahan dasar krim. Buatlah sup sendiri di rumah dan gunakan kaldu rendah garam. Demikian tadi makanan penyebab penyakit jantung yang harus dihindari. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami